Halo teman teman assalamualaikum kembali lagi dengan saya di channel Evan Al Zaid baiklah teman teman di saat teman teman ingin mengajukan pinjaman kurir itu pastinya pinjaman itu segera diproses dan ingin cepat cair ya diusahakan sebelum mengajukan itu teman teman harus menyiapkan semua berkas berkasnya jangan sampai terlupa ataupun tertinggal berkas berkasnya jadi diusahakan semuanya itu dikomplitkan jadi tidak ada yang tertunda tertunda baik itu pengajuannya jadi petugas bank tersebut atau marketingnya bisa langsung menginput di komputer mereka jadi tidak ada lagi berkas yang harus ditunggu atau berkas berkas lain dan bila perlu teman teman juga sebelum mengajukan itu teman teman harus melakukan juga pengecekan bi-checking karena sekarang ini pengecekan bi-checking sudah bisa kita lakukan sendiri di hp di rumah kalau kiranya teman teman belum tahu caranya untuk pengecekan bi-checking ada di video saya yang ini jadi teman teman lihat aja di video itu cara untuk pengecekan bi-checking teman teman jadi setelah teman teman menyiapkan berkas semuanya seperti SKU nya syarat-syarat lain ya semua yang dibutuhkan karena di video-video saya sebelumnya juga saya sudah bahas itu syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan di saat pengajukan pinjaman kur teman teman juga bisa lihat disitu apa saja yang harus dibutuhkan apa saja yang harus disiapkan untuk mengajukan pinjaman kur itu jangan sampai tidak dibawa berkas itu jika berkas-berkasnya sudah lengkap teman teman bawa semuanya ke bank jadi di bank begitu teman teman menyerahkan berkas itu kepada petugas bank bank akan meng-input datanya langsung di komputernya teman teman jadi tidak ada lagi perlu ditunggu SKU nya atau yang pending-pending lainnya jadi langsung di input begitu langsung di input hari itu juga teman teman setelah di input maka marketing atau petugas bank itu akan menyerahkan berkas itu ke pimpinan cabangnya atau di atau mantrinya jadi setelah diserahkan ke mantrinya melaporkan bahwa berkasnya sudah di input begitu di input dan diterima oleh kepala cabangnya atau mantrinya maka besok besoknya maksudnya setelah di input itu kemungkinan akan diserupai teman teman itu biasanya yang menyerupai itu yang pergi 3 orang 4 orang lah sama drivernya pertama mantrinya terus analis dan marketingnya dan drivernya itu 4 orang biasanya yang ikut serupai nah di saat serupai nanti di tempat serupai itu dipastikan teman teman itu usahanya itu ya ada komplit dan sudah berjalan selama 6 bulan paling kurang atau minimal teman teman karena di saat serupai nanti itu karena yang ikut kan tim analis juga ikut dan mereka akan menganalisa juga di tempat usaha teman teman itu dan menilai usaha teman teman itu kira kira cocok dengan jumlah pinjaman teman teman dan setelah serupai dan difoto usahanya dan dilihat keadaan usahanya biasanya juga tim analis disitu akan meminta nota nota belanja kalau misalnya teman teman memiliki usaha warung misalnya itu analis minta nota nota belanja teman 3 bulan terakhir biasanya itu untuk dianalisa sama tim analis nantinya setelah itu juga tempat usaha itu tempat serupai itu orang bank juga akan bertanya-tanya ya pertanyaannya biasa pertanyaan umum kiranya nanti itu dicahirkan pinjamannya itu akan digunakan untuk apa itu biasalah pertanyaan yang umum diberikan oleh orang bank kepada calon dibitor itu teman teman harus menjawabnya sejujur jujurnya dikira-kira digunakan untuk apa itu dananya bilang saja itu dananya digunakan untuk pengambangan usaha misalnya atau membuat cabang baru yang jelas harus menjawabnya itu dananya itu digunakan untuk usaha teman teman jangan digunakan untuk membantu saudara atau membantu lain atau untuk lain jangan bilang seperti itu dan yang satu lagi teman teman jangan juga teman teman bicara kepada orang bank atau mengatakan kepada orang bank tolonglah pak diproses secepatnya nanti saya akan kasih uang kopi itu jangan teman teman jika teman teman bicara seperti itu atau ngomong seperti itu kepada orang bank seharusnya pinjaman teman teman mau dicairkan jadi bakal gak akan dicairkan teman teman karena itu sudah mencoba untuk menyebabkan orang bank kenapa bisa gagal jika teman teman ngomong seperti itu karena kebanyakan sudah terjadi sebelum sebelumnya jika dibitur atau calon dibitur ngomong seperti itu dan memberikan tips kepada marketingnya itu kebanyakan macet teman teman pasti macet karena dia sudah merasa memberi imbalan kepada marketingnya jadi mereka semena mena gak bayar atau macet berkali kali kebanyakan terjadi seperti itu teman teman jadi saya ingatkan lagi jangan bicara seperti itu atau menyampaikan kata-kata seperti itu kepada orang bank dengan segera cepat diproses kasih uang pilih cin atau setelahnya ngasih uang kopi jangan ngomong seperti itu jangan disampaikan kata-kata seperti itu harusnya teman teman nanti cair jadi gak cair teman teman itu pengalaman betul rata-rata gak akan dicairkan kalau orang-orang bicara seperti itu teman itu sekarang selalu ditekankan di bank jika ada orang bicara seperti itu jangan dicairkan dan juga jika ketahuan marketingnya menerima seperti itu akan dikeluarkan teman teman atau diberhentikan tanpa SP1 SP2 SP3 jadi langsung diberhentikan jika ketahuan marketingnya menerima uang seperti itu teman teman jadi itu saja teman teman video kali ini konten kali ini semoga bermanfaat buat teman teman semuanya jika bermanfaat beri saya like dan subscribe dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman teman dan teman teman share kepada teman teman lain biar kita saling berbagi informasi bahwa pengajuan pinjaman kur ini sangat bermanfaat sangat diminati oleh masyarakat jadi mereka bisa tahu informasi ini jadi mereka tidak mengeluarkan kata-kata yang seperti saya sampaikan tadi kepada pihak bank seharusnya cair jadi tidak cair nanti teman teman baiklah teman teman sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye teman teman terima kasih